Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan bisnis logistik. Di tengah keterbatasan APBN, swasta diharapkan mampu terlibat lebih dan lebih penetratif untuk memperkuat sektor logistik di tanah air. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara sekitar 500 miliar sampai 1 triliun rupiah untuk sektor logistik dengan jurus menggandeng pihak swasta. Proyeksi itu bisa diperoleh apabila pihak swasta sukses memegang urusan operasional, 30 pelabuhan, dan bandara komersil milik pemerintah. Budi Karya mengaku saat ini pemerintah belum bisa merasakan hasilnya. Dalam dua bulan terakhir sejak program ini dijalankan, baru sekitar empat pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta. Kendati baru empat pelabuhan yang dikerjasamakan, Budi Karya berharap sampai akhir tahun setidaknya separuh dari target terpenuhi. Budi ingin kerjasama dengan swasta ini dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian kedua pihak dalam meningkatkan vitalitas dari pelabuhan dan bandara tersebut. Budi Karya mengklaim setidaknya kebijakan deregulasi melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi sudah berhasil membuahkan hasil. Hal ini terasa dari peningkatan pertumbuhan sektor kelogistikan yang mampu tumbuh sekitar 5% sampai 7% per tahunnya. Budi Karya juga mengklaim bahwa porsi keterlibatan swasta di sektor ini terus meningkat, setidaknya hingga 50% dari seluruh aktivitas kelogistikan di tanah air. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia membuka peluang investor bagi lokal maupun internasional untuk mendukung pengembangan sektor transportasi, logistik, dan maritim. Pemerintah telah berkomitmen mengalokasikan Rp5.500 triliun untuk percepatan infrastruktur dan konektivitas. Namun pengembangan tersebut belumlah merata, maka perlu bekerja sama dengan berbagai pihak demi tercapainya target-target pembangunan.